Intro Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di video saya Rumah Aura Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura ya Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia Amin Oke teman-teman ini kegiatan saya di sore hari Jadi kemarin pas weekend ya Hari minggu gitu ya Saya sempatkan untuk bikin video Dan ini di sore hari teman-teman rumahnya berantakan banget ya Biasa kalau ada pak suami pulang itu Jadinya tuh berantakan Karena pak suami ngerokoknya dimana-mana Terus makan cembilan pindah sana pindah sini gitu ya Dan ini mumpung pak suami masih tidur Jadi saya gercep untuk beberes rumah Nah nanti insya Allah setelah selesai beberes mandi Kemudian rencananya kami tuh kepengen quality time jalan-jalan sebentar gitu ya Ke daerah Batu Raden teman-teman hanya sekedar makan aja gitu Nah ini saya mau ambil jemuran dulu yang sudah pada kering ya Karena tadi pagi itu saya udah nyuci Masak sedikit gitu ya Untuk makan pagi dan siang Rencananya karena pengen keluar Jadi masaknya memang sedikit aja teman-teman Dan seperti biasa ya Menunya tuh tadi requestnya mendoan Karena di Jakarta kan jarang ada mendoan Yang rasanya tuh seenak kayak di Jawa gitu loh teman-teman Nah tadi pagi tuh masaknya mendoan Terus sayur bening bayim gitu sama sambal Terus tahu di bergedel Itu requestnya anak-anak sama ayahnya Dan ini saya ambil jemuran dulu yang sudah pada kering Tapi gak langsung saya setrika ya Biarin aja dulu ya Terus tadi Alhamdulillah anak sayang cewek juga udah bantuin cuci piring Terus anak sayang cowok Nanti katanya mau bantuin ngepel Tapi biar saya yang nyapu rumahnya Nah karena terasnya juga kotor banget ya teman-teman Tanemannya juga berantakan ya Pada mati nih teman-teman Gak tau kenapa ya Saya tuh kayaknya sekarang jarang banget nyentuh taneman ya Kasian juga sebenernya Karena saya sekarang tuh fokusnya kayak mainan sama dudul loh teman-teman Kayak terhibur banget Akhirnya ada pekerjaan yang terbengkel lagi tuh Terus bikin videonya juga udah jarang banget ya Karena sekarang kayak udah punya mainan baru Oke teman-teman sebelum saya beberes teras depan rumah ini ya Karena mau saya sapu-sapu Jadi kendaraannya saya keluarin dulu Supaya pas beberesnya tuh lebih enak dan leluasa Nah kalau kayak gini kan lega ya teman-teman Terasnya itu lebih luas Terus beberesnya lebih leluasa ya Terus gak ketinggalan saya selalu beresin sendal sepatu Karena gak tau kenapa setiap hari Walaupun diberesin pasti berantakan banget ya Anak-anak tuh kalau habis pergi masuk rumah Pasti sendalnya itu gak tau kenapa Yang kanan kadang-kadang di bawah mobil Terus yang kiri entah kemana kayak gitu ya Kayak gak bisa rapih gitu ya Saya tuh kepengennya Sendal itu rapih berjajar gitu loh Kalau misalkan pas mau naik ke rumah Kayak gitu kan bisa dirapihin gitu loh Enggak asal beradat kayak gitu langsung masuk gitu loh Nah tugasnya saya nih yang biasanya beberes sendal Karena anak-anak gak mungkin Kalau disuruh beresin sendal Iya-iya doang teman-teman Makanya kadang-kadang gak tau kenapa ya Atau saya aja nih teman-teman Kadang-kadang saya suka ngomel gitu ya Kepengennya sih gak ngomel-ngomel ya Kepengennya tuh super sabar Tapi ya namanya manusia biasa ya Pasti ada ngomelnya ya teman-teman Tapi alhamdulillah anak-anak tuh udah pada ngerti Kalau mamahnya ngomel Tandanya badannya tuh lagi capek Kayak gitu ya Biasanya kalau saya lagi rajin Terus anaknya gak bisa diajak kerjasama untuk rajin Misalkan gak usah bantuin Gak apa menurut saya sih Tapi kalau naruh apa-apa tuh Ditaruh di tempatnya lagi Kayak gitu loh maunya saya Terus gak tau kenapa Kalau pak suami dimana-mana Juga sama ya Kalau buka lemari pakaian Kenapa nutupnya itu gak terp Kayak gitu ya teman-teman Jadi nutupnya tuh ngambang gitu loh Masih ada kebuka dikit gitu Nah itu yang bikin sebab saya juga ngomel Oke teman-teman terasnya sudah saya sapu-sapu ya Udah bersih Tapi tidak saya sikatin ya Tidak saya cuci ya keramiknya Nah sekarang saya siramin tanaman dulu Karena tanamannya itu udah pada kering Udah pada mati Kayaknya insya Allah sih Besok-besok saya kepengen bongkar pot ya Kepengen saya pisah-pisahin gitu ya Kalau yang udah terlalu banyak Daun-daunnya ya tanamannya Karena takutnya tuh tidak berkembang dengan baik ya Kalau potnya itu terlalu kecil Oke setelah depannya udah selesai Lanjut saya beberes bagian dalam ya teman-teman Sebelum disapu Saya lap-lap dulu ya Menggunakan kanibu basah ya Nah ini saya beberesnya gerak cepat ya teman-teman Karena sebentar lagi saya kepengen keluar Takutnya tuh nanti keburu hujan ya Karena udah mendung Karena tadi pagi tuh saya gak sempat beberes Hanya nyapu tipis-tipis setelah masak Nah ini pas suami sudah bangun tidur Biasanya kalau sore hari Setelah bangun tidur itu Beliau pengen dibikinin kopi atau teh Tapi kali ini saya mau bikin teh manis aja Nah selesai bikin teh Saya lanjutin lagi nyapunya Karena tadi sempat terhenti ya Bikinin minum untuk pas suami Dan ini Dudu lagi gak di rumah nih teman-teman Dudu lagi main ya Gak tau kenapa kalau ayahnya pulang itu Dudu lebih suka main di luar rumah Lebih lama gitu Biasanya kan paling mainnya hanya 2 jam Misalnya nih jam 6 pagi Dia merengek minta keluar Yaudah saya keluarin Takutnya kan stres Kalau di rumah terus ya teman-teman Karena Dudu itu kan Kucing domestik Kucing liar gitu ya Cuman saya pelihara Terus datang ke rumah juga udah dewasa Jadi kan kemauan Ingin berkelana atau bermain itu kan Masih ada ya Walaupun di steril gitu teman-teman Beda kalau sama kucing yang masih bayi gitu kan Kita rawat Biasanya dia lebih nurut Untuk stay di rumah gitu Jadi ya gak apa-apa deh Dia main ya Nanti juga pulang sendiri Kalau lapar ya teman-teman Alhamdulillah nih teman-teman Yang punya udah sampai teras Udah mau selesai Terus saya lanjut memandi Biar anak saya yang cowok aja Yang ngepel ya Nah sekalian aja Saya sapu-sapu di bagian dapurnya Supaya semuanya itu bersih ya teman-teman Jadi pas kita pergi Rumah dalam keadaan rapi Terus Tidak kotor gitu ya Jadi pas kita pulang dari pergi Lihat rumah bersih itu Capeknya tuh hilang ya Tapi kalau kita habis pergi Lihat rumah kotor berantak Nah ini tuh kayak Makin tambah capek gitu loh teman-teman Nyapunya udah Saya lanjut Masuk-masukin piring-piring Sama perabotan masak Yang sudah dicuci enak saya teman-teman Supaya dapurnya juga Lebih rapi gitu ya Tidak penuh rasanya ya Nah ini Kalau masuk-masukin Piring-piring itu Tunggu sampai kering dulu Karena takutnya kan Pas dimasukin ke kitchen set gitu Atau dirak Pasti basah Nanti takutnya bergamur Terus lanjut Saya bersihin juga ya Di bagian mejanya Di bagian keramiknya teman-teman Pokoknya jangan sampai ada Yang basah gitu Karena risih banget ya Terus kompornya juga Dilap-lap sedikit aja Nah dirak ini Saya menyimpan Peralatannya dudul ya Dari tempat makan Obat-obatan Vitamin Sama Makanannya dia ya Terus ini Saya siap-siap Mau pergi Tapi sebelum pergi Anak saya Nyiapin makanan Untuk dudul ya Sebenarnya udah disiapin Takutnya tuh Dudul suka Laper banget Jadi Biar saya siapin Makanannya tuh Lebih banyak ya Saya siapin minuman Air mineral juga Untuk dudul ya teman-teman Jadi kasihan Pas dia pulang Biasanya kan laper ya Biarin aja Nanti dia pulang Lewat jendela Nah ini saya pakai Kulot yang tadi Saya pakai Untuk beres Sekalian kotor Karena tanggung Tadi baru ganti ya Gak apa-apa deh Oke teman-teman Ini saya lanjut Berangkat Dan sekarang udah sampai Di tempat nih Jadi kali ini Saya lagi ada di Batu Raden Tepatnya ada di Curugbayan Jadi Curugbayan itu Adalah air terjun Ada sendangnya Ada sunganya Dan sekarang itu Ada rumah makannya nih Teman-teman Dan Yang saya suka disini Itu pemandangannya Bagus banget Terus Makanannya juga Makanan Indonesia Makanan kampung Kayak gitu teman-teman Kalau masuk ke Wisata Curugbayannya itu Tiket masuknya 5.000 rupiah Cuman karena saya Masuknya Lewat rumah makan Jadi masih bisa Lihat air terjunnya Cuman Tidak bisa Langsung mendekati Kesendangnya Teman-teman Biasanya itu Bukanya dari pagi Sampai sore jam 4 Nah karena saya itu Sudah agak malam ya Jadi Tempat wisatanya itu Ditutup Nah di Curugbayan ini Juga ada villa nih Teman-teman Villanya itu Macem-macem ya Ada yang satu kamar Ada yang dua kamar juga Harganya juga Bervariasi Pada saat itu Saya pernah nanya Jadi kalau yang Tipe studio itu Satu kamar Per 500 ribuan Teman-teman Nah Ada yang dua kamar juga Itu Tidak tahu ya Pastinya berapa Yang jelas di atas 600 ribu Terus In food breakfast Juga ya Dapat sarapan Nah seperti ini Teman-teman Situasinya Indah banget ya Kalau malam hari itu Menurut saya Lebih syahdu Dan kalau pagi Yang jelas Pasti udaranya Itu masih bersih ya Karena tidak ada Polusi Ini benar-benar Dekat dengan hutan Dekat dengan curug Sungai Kayak gitu Nah disini Makanannya itu Bervariasi ya Teman-teman Tapi lebih banyak Makanan kampung Makanan deso Seperti itu Ada Tumis Daun papaya muda Genjer Terus ada Mendoan Tapi goreng Pisang goreng Bak mie Pokoknya macem-macem juga Nah Saya kali ini Mau pesen Bak mie kodok Karena cuacanya itu kan Lagi hujan ya Jadi pengen yang anget-anget Terus anak saya Pesennya itu Mie goreng jawa Terus untuk minumnya Yang paling saya suka Disini adalah Wedang jahenya Karena wedang jahenya itu Benar-benar enak banget Pedas Terus manisnya itu Enggak manis banget Karena Gulanya itu benar-benar Gula asli Gula merah Atau gula aren Nah di Villa Bayan ini Di rumah makan Bayan Village ini Juga ada Di lantai atas ya Lantai atas sama lantai bawah Terus ada Saung-saung Seperti ini Pokoknya Teman-teman yang di daerah Kapur Balengga Bisa coba kesini Ini itu benar-benar Recommended menurut saya Nah suasana di Curug Bayan Atau Bayan Village ini Benar-benar menyenangkan ya Teman-teman Suasananya itu Syahdu Bikin betah Pokoknya Kalau quality time Sama keluarga Atau sama teman-teman Menurut saya sih Ini Enak ya Nyaman Nah ini makanannya Udah datang nih teman-teman Kali ini saya pesen Mendoan Satu porsi ya Walaupun Tadi pagi Saya juga bikin mendoan Tapi Gak tau kenapa Kalau Makan mendoan itu Gak ada bosannya ya Apalagi kalau beli Dengan Suasana yang Hujan Hujan seperti ini Terus Mee Godoknya juga Lumayan sih menurut saya Saya pesennya Mee Godok Jawa yang pedas Nah kalau Anak saya Itu pesennya Mee Gorengnya juga Enak sih menurut saya ya Tapi kalau Untuk Rasa Menurut saya Dari hitungan Satu sampai sepuluh Ini Kurang lebih ya Berapa ya Tujuh setengah Terus kalau Mee Gorengnya Sama Mee Godok Menurut saya sih Sama aja sih Cuman karena Suasananya lagi Hujan Jadi ya Kayaknya sih Lebih enakan Mee Godok ya Bismillahirrahmanirrahim Mari makan teman-teman Jadi seperti ini Alhamdulillah Aktivitas saya Kali ini ya Bersama keluarga Walaupun Makannya sederhana Mee Godok Sebenarnya Bikin sendiri juga bisa Cuman kan kami Pengen suasana Yang berbeda ya Bareng-bareng Bersama Ayahnya gitu ya Karena secara Kebersamaan kali ini Itu Susah didapat ya Hanya sebulan sekali Itu pun Kalau ayahnya Tidak job set Ke luar pulau Kayak gitu teman-teman Mudah-mudahan Doain ya teman-teman Kami bisa berkumpul Bersama Dan bisa Hijrah Atau pindah Kebekasi ya Mudah-mudahan Bisa mendapatkan Rumah yang nyaman Aman Lingkungan yang baik Terus rumah yang Diburbalingnya Juga bisa cepat laku Dengan harga yang baik Amin Oke teman-teman Sekian dulu ya Video saya kali ini Terima kasih banyak Yang sudah mengikuti Kegiatan saya Kali ini Yang sudah menonton Video rumah Ura Baik yang komen Maupun tidak Semoga teman-teman Semua dalam keadaan Yang sehat Dan selalu bahagia ya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya